Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Dayu Nah seperti janji saya sebelumnya, hari ini saya akan mereview satu pampung yang terbaru Ini dari Kokomat Moazel Le Privé Dan ini keluaran 2020, tepatnya Agustus kemarin Jadi buat kalian yang tertarik, stay tune Terima kasih kalian masih setia bersama saya Nah buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel saya Saya ucapkan salam kenal dan semoga kalian betah nonton video saya hari ini Kemudian jika kalian tertarik dan cocok dengan video-video saya yang ada di channel ini Saya terima kasih sekali jika kalian langsung subscribe dan saya tunggu juga like-nya Nah langsung saja saya mulai review parfum Kokomat Moazel Yang terbaru ini adalah Le Privé Saya ambilkan sebentar Ini dia Chanel Kokomat Moazel Le Privé Eau Pour La Nuit Dan ini adalah Night Frequence Oke jadi Eau Pour La Nuit ini adalah parfum yang dipakai untuk di malam hari Nah tampilannya seperti ini Dosnya tampilannya sama persis dengan Kokomat Moazel yang original yang EDP Kemudian di belakangnya tertulis Eau Parfume Pour La Nuit Kemudian ada beberapa bahasa Dan ini adalah 100 ml Kemudian di atasnya ada logo dari Chanel Nah untuk botolnya ini sedikit berbeda dengan Kokomat Moazel yang original Dan di botolnya tertulis Low Privé Kemudian di bawahnya Eau Pour La Nuit Made in France Di belakangnya tertulis sama seperti di dosnya Dan cairannya ini berwarna sedikit orange Nah jadi secara botol antara yang original dan yang Low Privé Ini hampir sama yang membedakan hanya warna di tutupnya Di capnya kalau yang original itu dark Sedangkan yang Low Privé ini bening Di botolnya yang original ini bening Sedangkan yang Low Privé ini justru dark Ya bedanya hanya itu saja Nah di review parfum kali ini Saya ingin memberikan beberapa poin Sebelum kalian membeli parfum Kokomat Moazel yang Low Privé ini Jadi mudah-mudahan poin yang saya berikan ini Bisa memberikan kalian bayangan Apakah kalian wajib membeli Kokomat Moazel yang Low Privé ini atau tidak Jadi poin yang pertama Jika kalian fanatik sekali dengan produk dari Chanel Terutama Kokomat Moazel Kalian mungkin sudah punya yang EDT Sudah punya yang EDP Parfum Extray Intense Kalian mesti beli yang Low Privé Ini kalau kalian penggemar sejatinya Chanel ya Kokomat Moazel Poin yang kedua Kokomat Moazel Low Privé ini Yang dikeluarkan Agustus 2020 kemarin Bukan limited edition Jadi kalian tidak perlu terburu-buru untuk membelinya Poin ketiga Secara aroma Jika kalian sudah tahu semua aroma dari Kokomat Moazel Dari yang EDT EDP Extray Parfum 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 itu kan ada bergamo, orange, mandarin orange, kemudian orange blossom nah untuk yang lo prive ini di babat habis top notesnya itu hanya ada mandarin orange kemudian di middlenya dari yang versi original itu hilang-hilang dan mimosa itu hilang yang ada hanya Yasmin dan Rose kemudian di base note-nya pun dari yang original itu juga banyak yang hilang jadi yang original itu lebih banyak daripada yang lo prive ini yang hilang dari base note-nya yang dari originalnya itu VTV-nya hilang kemudian paculinya hilang, tonkabinnya hilang kemudian opo-ponaksnya juga hilang jadi yang tersisa di base note untuk lo prive ini hanya white mask nah dari note yang sudah di babat habis itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa aroma dari coco mademoiselle lo prive ini aromanya lebih simple lebih simple ini berarti lebih soft jadi buat kalian yang menyukai aroma parfum yang kuat kalian tidak akan mendapatkan di coco mademoiselle lo prive poin yang keempat adalah occasion biasanya coco mademoiselle yang original yang EDP apalagi yang intense itu cocok banget dipakai untuk acara resmi acara yang mewah, acara yang gemerlap acara yang membuat kita itu menjadi percaya diri sedangkan yang lo prive walaupun disini tertulis eau purlanui ini artinya parfum untuk di malam hari tapi yang lo prive ini tidak cocok untuk dipakai ke luar ruangan ini aromanya adalah oriental yang ringan yang soft yang halus yang lembut dan ini adalah aroma yang prive nah suami saya lebih senang aroma yang seperti ini jadi aromanya tuh soft gak yang nyegrak sekali dan ini memang cocok banget dipakai di malam hari di dalam ruangan jadi ketika kita di rumah saja atau kalian kalau lagi liburan ke hotel itu kalian bisa pakai yang lo prive ini sewaktu kalian berada di kamar ya jadi sebelum tidur atau ya pokoknya di dalam ruangan di malam hari ini bagus banget ini enak dan ini tuh membuat suasana lebih romantis kalau pun dipakai di siang hari ini juga cocok ini enggak masalah kemudian buat kalian yang hidungnya itu sensitif yang enggak terbiasa dengan aroma-aroma yang keras suka pusing kalau nyium parfum yang apa namanya yang langsung di hidung itu berasa tajam banget saya saranin mencoba lo prive koko matmuazah kemudian poin kelima ini poin terakhir tentang ketahanan oke jadi tadi saya sudah menyebutkan aromanya notesnya seperti apa kemudian occasionnya sebaiknya dipakai di mana nah menuju ke ketahanan di kulit saya ini saya sudah pakai dari 2 hari yang lalu tembus maksimal 4 jam itu 4 jam sudah tipis sekali itu di kulit tapi kalau di baju dia bisa tembus seharian dengan catatan saya nyemprotnya sekitar 6 sampai 7 semprotan jadi kalau dibandingkan dengan koko matmuazel yang lain karena saya hanya punya EDT kemudian EDP dan Vial Intense jadi saya bandingkan ketahanan yang paling tinggi itu adalah Intense kemudian dibawahnya adalah EDP di bawahnya adalah EDT dan lo prive jadi EDT dan lo prive itu daya tahannya sama seimbang nah dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi ada 5 poin saya akan mengambil kesimpulan kesimpulan yang pertama buat kalian penggemar panatiknya koko matmuazel kalian harus coba membeli bisa vial bisa dikan bisa full bottle kalau memang sudah sampai di Indonesia yang lo prive ini jadi walaupun ini aromanya itu soft aromanya ini lembut tapi ini masih mempunyai DNA yang sama dengan koko matmuazel original dan kalau kalian punya budget untuk membelinya ini harganya di sekitar 2 juta sekian saya tidak tahu kalau sampai di Indonesia masing-masing toko akan berbeda harganya jadi saya tidak akan menyebutkan detail supaya saya tidak salah kalau kalian punya budget tidak ada salahnya kalian mencoba membeli yang full bottle karena ini memang parfum yang cantik banget yang buat saya ini adalah apa namanya pilihan buat teman-teman yang suka dengan koko matmuazel yang vibe-nya koko matmuazel tapi tidak pengen aromanya itu sekenceng original sekenceng EDP kemudian juga buat teman-teman yang suka aroma lembut soft, feminim, yang hidungnya juga sensitif low-privé ini juga cocok banget untuk kalian coba kemudian kesimpulan kedua jika kalian suka sekali dengan aroma koko matmuazel EDP apalagi yang intens dan kalian itu suka karena awet karena aromanya yang tajam, yang kuat kalian mesti berpikir ulang untuk membeli yang low-privé karena yang low-privé ini betul-betul dia itu soft dia itu seperti colon, seperti body mist tapi tidak ada salahnya kalian mencoba membeli fiel atau dikannya supaya ada bayangan supaya tahu aroma dari koko matmuazel karena koko matmuazel yang low-privé ini juga DNA-nya masih sama dengan koko matmuazel original hanya bedanya ini low-privé itu lebih jinak ya kalau saya bilang ya tidak sedarang EDP maupun yang intens nah untuk saya sendiri favorit dari koko matmuazel yang saya punya agak susah ya karena hampir semuanya itu saya suka tapi kalau disuruh memilih saya pilihan pertama tetap yang intens yang intens saya baru punya fiel tapi mudah-mudahan kalau ada rejeki saya akan ambil yang full batalnya yang kedua saya memilih yang low-privé ini walaupun soft tapi saya nyaman sekali dan ini pilihan saya untuk dipakai kalau lagi nginep di hotel ataupun di rumah juga gak apa-apa sebelum tidur ini enak banget yang ketiga saya pilih Ode Park Park ini yang original 2001 ini udah lama sekali saya belinya sekitar tahun 2003 atau 2004 jadi cairannya sudah agak berbeda yang terakhir adalah EDT EDT ini juga enak jadi sebenarnya semua dari koko matmuazel itu saya suka sekali tapi kalau disuruh memilih yang pertama adalah intens yang kedua low-privé yang ketiga EDV dan terakhir adalah EDT nah ini saya mau minta pendapat dari teman-teman semua kalau saya bikin giveaway 10 mili dikan dari koko matmuazel low-privé bagaimana jadi kalian tulis komentar kalian di video low-privé ini kalian boleh bilang setuju atau tidak setuju saya tunggu jadi supaya saya juga bisa menimbang-nimbang apakah saya akan membuat giveaway 10 mili dari low-privé ini atau tidak tergantung dari komentar kalian di video saya hari ini oke sampai disini dulu review parfum koko matmuazel yang terbaru ini adalah low-privé semoga video ini bermanfaat buat kalian yang akan membeli koko matmuazel low-privé sementara belum masuk di Indonesia mudah-mudahan secepatnya bisa masuk di Indonesia terima kasih untuk supportnya sampai hari ini yang belum subscribe saya tunggu subscribe-nya jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video saya kita ketemu lagi di review parfum saya berikutnya terima kasih selamat salam wangi dan bye-bye selamat menikmati